Penundaan serangan hingga berkali-kali ke Israel, rupanya menjadi permainan bagi Iran. Iran meyakini bahwa penundaan serangan balasan itu justru menjadi momok bagi Zionis. Bahkan menurut Wakil Komandan IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fahdevi, penantian serangan yang tidak pasti lebih sulit daripada kematian bagi Zionis. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ali Fahdevi, pada selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Menurutnya, pembalasan Iran atas pembunuhan kepala biropolitik Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran merupakan hal pasti. Iran juga akan menentukan kapan dan bagaimana cara menghukum entitas Israel tersebut. Iran akan menentukan kapan dan bagaimana menghukum entitas tersebut Israel, dan membalaskan dendam martir Ismail Haniyeh, katanya. Namun menurutnya, Iran akan mempermainkan Israel terlebih dahulu dengan berkali-kali menunda serangan. Sebab menurutnya menanti tanggapan serangan Iran akan menjadi kehancuran tersendiri bagi Israel dibanding dengan kematian. Kegaduhan yang terjadi di entitas pendudukan Israel karena menunggu tanggapan Iran lebih sulit bagi mereka daripada kematian saat mereka menunggu tanggapan kami siang dan malam, lanjutnya, seperti diberitakan Tasnim. Pernyataan ini menyusul konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara kementerian luar negeri Iran, Nasir Khanani. Saat itu ia mengatakan bahwa Iran tidak akan mundur dari pembalasan terhadap Israel. Keputusan dan hukum internasional memberikan hak bagi Iran untuk menanggapi pembunuhan kepala Biro Politik Gerakan Hamas, sang martir Ismail Haniyeh oleh pendudukan Israel di ibu kota Iran, Teheran, kata Nasir Khanani. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.